Rahma dan Tommy, lokasi longsor susulan ini terjadi di zona A atau lebih tepatnya di titik pusat, titik 0 yang paling tinggi diantara zona-zona lainnya. Dan lokasi longsoran ini memang berada jauh jika dari tempat lokasi warga bermukim sehingga tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak menimbulkan kerugian materi. Luas dari longsoran ini sendiri tidak terlalu besar, hanya sekitar 0,25 hektare. Dan saat ini kalau misalnya saya lihat juga terkait dengan adanya longsoran susulan ini jauh 3 km dari radius lokasi longsor sudah dinyatakan sebagai zona merah. Ataupun warga sudah diminta untuk mengungsi sehingga tidak ada lagi, tadi saya melihat tidak ada lagi warga yang berada di zona merah. Pemukiman warga sendiri rumah-rumahnya juga sudah ditinggal, mereka kebanyakan mengungsi di rumah sanak saudara. Namun ada juga warga yang memilih untuk mengungsi di posko pengungsian yang berada di titik-titik sekitar lokasi longsor. Jadi kalau misalnya saya lihat tadi juga jumlah pengungsinya bertambah dari yang tadinya 200 pengungsi menjadi 300 pengungsi. Di hari keempat pasca longsor ini beberapa pengungsi mengaku sakit sehingga mendatangi posko kesehatan untuk mendapatkan pengobatan. Kebanyakan dari mereka yang sakit ini adalah ibu-ibu dan juga orang tua. Mereka mengaku pusing dan juga gatal-gatal. Terkait dengan evakuasi sendiri, saat ini proses evakuasi sudah dihentikan sejak pukul sekitar 12 siang tadi karena hujan yang cukup deras tadi di sekitar lokasi. Dan saat ini walaupun hujan sudah reda namun memang proses evakuasi tidak dilanjutkan kembali karena faktor keamanan. Mengingat kondisi tanah yang terus bergerak serta licin sehingga proses evakuasi akan dilanjutkan kembali pada besok hari. Sejauh ini, hari ini belum ada korban yang kembali ditemukan dari korban longsor ini. Dan sampai dengan hari ini jumlah korban yang masih sama yang ditemukan adalah baru 3 orang. Dan masih ada sekitar 25 orang lagi yang tertimbun longsor. Rahma dan juga Tommy. Difani Alhamid dari Ponorogo, Jawa Timur. Ya longsor ini kembali terjadi ya di desa. Terima kasih.